Intro Sahabat Kompas.com, pemerintah menyiapkan sejumlah fasilitas bagi ASN yang akan dipindah tugaskan ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Menpan RB Cahyokumolo mengatakan, pihaknya tengah membahas skenario pemindahan dengan kementerian atau lembaga yang jadi prioritas pindah ke IKN. Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Alex Deni mengatakan, skenario tersebut tidak hanya mengenai jumlah ASN, tapi juga meliputi tunjangan tambahan di luar gaji ASN. Namun, pemerintah belum memutuskan besaran tunjangan tersebut dan masih disusun. Pemerintah juga membahas jika ASN dipindah tugaskan ke IKN turut membawa anggota keluarganya. Pemerintah menyiapkan rencana infrastruktur hunian dan sarana-prasarana yang memadai serta mencukupi bagi para ASN. UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN turut mengatur soal penyediaan perumahan dinas bagi Menteri, Pejabat Tinggi Negara, Pejabat Negara, ASN, anggota TNI dan Polri. Perumahan ASN, Pejabat Negara hingga aparat TNI dan Polri di IKN dirancang dengan spesifikasi hunian yang berorientasi pada kenyamanan dan berfungsi ganda. Berikut spesifikasi rumah dinas Pejabat Negara, ASN, TNI dan Polri. Tahap awal pembangunan perumahan itu akan dimulai pada 2022 hingga 2024. Sistem perumahan masyarakat di IKN nantinya akan berbentuk perumahan publik yang terdiri atas hunian sewa dan hunian milik dengan hak terbatas primer dan sekunder. Cahyo mengatakan, hingga kini pemerintah belum memutuskan daftar nama ASN yang akan pindah ke IKN. Menurut rencana yang ada, ia menyebut ASN akan pindah ke IKN mulai tahun 2023. Ia juga mengatakan ASN yang pindah ke IKN harus mampu beradaptasi dengan konsep IKN Nusantara sebagai kota pintar, hijau, dan berkelanjutan. Cahyo menegaskan, keputusan pembindahan ASN ke IKN Nusantara wajib ditaati. IKN Nusantara wajib ditaati.